Siapa sih yang gak mau punya mobil listrik? Kalau lo udah ngerasa BBM sekarang ini cukup mahal, udah pasti solusinya adalah mobil listrik. Karena listriknya murah, bayarnya gabung sama token rumah. Jadi gak repot lagi tuh, buat antri di SPBU. Dan karena banyak orang yang belum mampu beli mobil listrik akibat kemahalan, tenang aja nih cuy, gue punya solusinya. Ini dia, Kurnia Motors Electric Vehicle. Bukan sekedar showroom, tapi ini merupakan brand mobil elektrik yang berasal dari Indonesia. Ya, meskipun mobil-mobilnya masih buatan Tiongkok. Dan yang menarik dari brand ini adalah, harganya cuy, gak nyampe 100 juta dapet mobil. Mobil listrik pula. Ini dia nih, kayak Cooper yang bentuknya city car. Bentuknya imut, lucu, mengingatkan gue pada mobil apa ya depannya ini. Harganya beneran di bawah 100 juta kok, karena tepatnya cuma 85 juta aja. Gila, 85 juta dapet mobil listrik. Ini beneran cuy, bukan mimpi, asli. Terus spesifikasinya gimana sih? Buat spesifikasi, baterainya itu pake 12 kWh. Jarak tempuhnya bisa sampe 120 km. Top speednya cuma 60 km aja. Tapi itu cukup lah buat di perkotaan. Dan hal keren dari mobil ini adalah, dia tuh punya yang namanya panel solar. Ya, meskipun begitu, mobil ini gak punya airbag sih. Tapi, gak apa-apa. We die like a real man, bro. Terus gimana nih sama impresi berkendaranya? Nah, ini nih. Pokoknya kalau lo nyobain mobil kayak gini, experience berkendarnya tuh bakal beda banget cuy sama mobil-mobil sekarang. Intinya, banyak keunikan yang ditawarkan sama mobil ini nih. Terus, dengan ukurannya sekompak itu, apakah radius putarnya bagus? Sayangnya sih, enggak ya. Seharusnya bisa lebih bagus lagi nih, radius putarnya. Tapi fine, buat harga 85 juta, ini worth it banget cuy. Asli, seenggaknya lo gak kehujanan kalau misalnya naik mobil ini. Dan adem gak kepanasan, karena ada AC. Dan kalau lo rasa speknya mobil ini tuh masih boyo, ih tenang aja cuy. Karena yang gue sebutin barusan tuh cuma tipe standar. Soalnya ada satu tipe lagi nih, Hyper yang harganya 135 juta. Meskipun gak secepat hypersonic, tapi baterainya itu punya kapasitas 20kWh. Selain itu, DOI juga punya airbag, jarak tempuh yang up to 250km, dan juga top speed nih. Ini pasti banyak banget ditanyain sama orang-orang. Top speednya bisa mencapai 100km per jam. Jadi buat mobilnya seukuran kayak gini nih, yang kecil banget, bisa diadulah sama Wuling REV. Terus kalau bosen sama yang Citycar, ada seri yang ke off-road-off-road-an namanya KX. Yang harganya cuma 100 juta aja. Speknya sama kayak KC Cooper standar, tapi lo bisa nambah kocek 250 juta buat upgrade ke tipe yang Hyper-nya. Tapi masih 3 tahun lagi. So gimana menurut lo? Dengan budget di bawah 100 jutaan, mending beli KC Cooper atau beli mobil 90s yang harganya mirip-mirip. Gimana? Tulis opini lo di bawah kolom komentar ini ya. Jangan lupa like video ini apabila lo suka, subscribe channel Otosia apabila belum, serta nyalain juga lonceng notifikasinya. Kalau kepo soal perkembangan dunia otomotif, bisa memenku website kami di www.otosia.com atau follow social media kami yaitu Instagram at otosia. Sub indo by broth3rmax